Intro Para pengendara harus berputar arah saat tawuran antara dua kelompok pemuda terjadi di tengah jalan di Jakarta. Kebakaran menghanguskan rumah sekaligus tempat usaha warung makan di Ibu Kota Jakarta. Polisi terpaksa melontarkan timah panas saat menangkap terduga pelaku pembobolan sejumlah sekolah di Kota Padang. Sejumlah relawan Indonesia dan petugas KBRI menyuruhkan bantuan berupa obat-obatan untuk dua klinik kesehatan dan sejumlah bantuan pangan lain ke sejumlah kem pengungsian warga Palestina di perbatasan Jordania. Intro Halo selamat pagi Misa, selamat sekali kami dapat kembali menemani Anda. Kali ini adalah program Fokus Pagi edisi Jumat 10 November 2023. Ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Iya betul banget. Nah tepat hari ini juga Fokus Pagi bernuansa Piala Dunia U17 karena mulai tanggal 10 November hari ini hingga 2 Desember 2023 Piala Dunia digelar di Indonesia. Nah selain sebuah kebanggaan melihat Squad Merah Putih tampil di level dunia namun juga ada sejarah baru yang ditorekan lantaran pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Bersama saya Jimi Dalusman dan saya Pratiwi Kusuma. Kita buka informasi di Fokus Pagi hari ini dari peristiwa kebakaran pemirsa di mana api melanda bangunan rumah yang sekaligus jadi tempat usaha warung makan di Jalan Bakti, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Nah ini membuat para pengunjung warung makan dan juga penghuni rumah pada panik ya menyelamatkan barang berharganya. Asap api kebakaran membubung tinggi dari bangunan rumah lantai 2 di Jalan Bakti, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis malam. Banyaknya bahan material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api dari sisi samping rumah. Menurut warga, kebakaran diduga bermula dari hubungan pendek arus listrik. Ini mati dulu koslet, mati. Dulu mati dinaikin sama teman, nah di atas bunyi ledakan. Berarti dugaannya konsleting isik Pak ya? Konsleting isik. 7 unit timpamadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Masih dari ibu kota, ada seorang warga yang meminta bantuan petugas Damkar untuk mengevakuasi wanita lanjut usia yang baru pulang dari rumah sakit untuk dinaikkan ke lantai tiga rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Akses tangga yang sulit membuat petugas Damkar harus berhati-hati saat melakukan evakuasi. Inilah rekaman video amatir saat petugas Damkar sektor Tebet mengevakuasi seorang wanita lansia yang baru selesai menjalani perawatan dari rumah sakit untuk dinaikkan ke lantai tiga sebuah rumah di Jalan Tebet Barat Dalam 2, Tebet Jakarta Selatan pada Rabu Siang. Dengan menggunakan peralatan khusus seperti tandu basket dan tali, lansia yang diketahui bernama Anastasia ini langsung diangkat menuju lantai tiga rumahnya. Akses tangga yang sulit membuat petugas Damkar harus berhati-hati saat akan mengangkat wanita berusia 80 tahun ini. Jadi rumah si korban itu tidak ada kamar di bawah, jadi pihak keluarga meminta kita untuk membawanya ke kamar, ada di lantai tiga. Ternyata setelah kita di sana cuma tidak obesitas, ternyata itu struk, ulang perawatan dia respon, jadi untuk mengakses kamarnya tidak bisa oleh ambulan sendiri akhirnya minta pihak Damkar. Dengan memakan waktu kurang dari 30 menit, Anastasia berhasil dinaikkan ke lantai tiga. Muhammad Subadri Ariefgi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa ada-ada saja ulas seorang bocah di Bogor, Jawa Barat. Diduga sang anak iseng memasukkan jari ke lubang gayung hingga akhirnya tak bisa dikeluarkan. Tim Rescue Dinas Pemadam Kebakaran yang melakukan pertolongan berupaya ekstra hati-hati saat mengevakuasi jari korban. Kembali lagi tingkat seorang bocah di Cibinong, Bogor, Jawa Barat membuat tim Rescue Dinas Pemadam Kebakaran harus bertindak. Diduga bocah berusia 8 tahun ini iseng memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang gayung hingga akhirnya tersangkut tak bisa dikeluarkan. Sang ibu yang panik akhirnya membawa putri tercintanya itu ke Pemadam Kebakaran untuk meminta pertolongan. Petugas pun harus ekstra hati-hati dalam menggunakan gerinda mini untuk memotong gayung agar tak melukai korban. Mungkin di rumahnya ada anak lagi main air, main gayung, iseng, dimasukkan, telunjuknya sampai dalam, sampai sini, ya itu nggak bisa keluar lagi. Ini si anak nangis, ibunya panik, kayaknya dibawa ke binas damkar, kemudian bumbur. Dalam kurun waktu sekitar satu jam evakuasi jari sang bocah akhirnya berhasil dilakukan petugas. Jari telunjuk korban pun bisa dikeluarkan dari lubang gayung. Asep Solehin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ikut legan ya, tapi yang berikut ini yang meresahkan nih, tawuran lagi-lagi. Ada dua remaja yang diambangkan polisi setelah terlibat tawuran antara dua kelompok pemuda di Kabupaten Pauliuliamandar, Sulawesi Barat. Nah, sementara itu di Jakarta, tawuran antara dua kelompok remaja yang terjadi di tengah jalan di kawasan Duren Sawit, ini juga membuat pengendara terpaksa harus berputar arah. Video amatir merekam tawuran antara dua kelompok remaja di jalan Igus Tingurah, Rai Kleiner, Duren Sawit, Jakarta, Timur. Para remaja ini membawa kayu dan bambu berukuran panjang. Para pengendara pun terpaksa berhenti dan berputar arah mencari jalur alternatif. Para terduga pelaku merupakan anak dari wilayah lain yang berjanjian di lokasi ini. Diduga, tawuran hanya karena saling ejek. Akibatnya, warga resah lantaran takut menjadi korban salah sasaran. Tawuran antara dua kelompok remaja juga terjadi di Kelurahan Polewali, Kebupaten Polewali Mandar. Aparat kepolisian dari Tim Sus Laguna yang tiba di lokasi kejadian membuat sejumlah remaja kabur menggunakan sepeda motor. Polisi hanya mengamankan dua pemuda yang diduga terlibat tawuran. Diduga, tawuran dipicu karena adanya kesalahpahaman antara dua kelompok tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para terduga pelaku dibawa ke Mapores Polewali Mandar. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pembesar hujan lebat yang disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang menimpa kendaraan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sementara itu di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, puluhan pohon tumbang usai diterjang hujan lebat dan angin kencang. Satu kendaraan minibus ini ringsek parah setelah tertimpa pohon tumbang di Jalan Ahmad Yani, Pulau Lombok, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Kamesore. Akibat cuaca buruk ini, puluhan pohon tumbang di sejumlah wilayah. Petugas menerjunkan alat pemotong pohon dan alat berat untuk menarik pohon yang tumbang. Jadi hari ini kejadian hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan banyak, ada sekitar tujuh pohon di jalur utama ini yang hubungkan Kota Mataram dengan Lombok Timur, di Lombok Barat ini tumbang. Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, hujan disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon di Jalan Raya Kalibakung Lebak, Siut, Tumbang. Salah satu pohon bahkan menimpa minibus dan beberapa sepeda motor. Tidak ada korban jiwa, hanya pengendara motor alami luka ringan. Tiupan angin kencang juga mengakibatkan tiang PLN robo hingga memutus jaringan listrik. Terjadi hujan berus dan angin kencang dan mengakibatkan beberapa pohon yang berada di Jalan Kalibakung, robo, serta menimpa satu kendaraan rodo empat. Akibat kejadian ini, ruas jalan sempat terjadi kemacetan panjang. Tim Liputan melaporkan. Remaja pria berusia 16 tahun terseret arus dan tenggelam di Sungai Cicatih, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sejauh 3 meter dari lokasinya menghilang. Sungai Cicatih di Desa Pemuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini terus disisir oleh tim sargabungan. Mereka mencari seorang remaja berusia 16 tahun yang tenggelam saat berenang bersama rekan-rekannya di muara sungai pada Rabu sore. Pencarian berlangsung hingga kamis dengan dibagi dalam 3 tim. Keberadaan korban akhirnya menemui titik terang melewat peralatan Aqua Eye yang mendeteksi objek di bawah permukaan air. Ketika diperiksa tim penyelam, benar saja ternyata itu adalah jenazah korban. Walaupun sempat menemui kendala, jasad termaja lelaki itu berhasil dievakuasi dari kedalaman sekira 3 meter. Untuk tekan kesulitan masih sama, yaitu seperti airnya yang teruk, atau air sengnya teruk, dan kondisi cuaca juga berubah-ubah. Tapi bersyukur tim penyelam bisa mengatasi itu dan korban berhasil ditemukan. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke Resudi Sekarwangi, kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. ASEF Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Di informasi lain, Kepala Komisi Kepala Komisi Pemerintahan Korupsi pada kamis malam resmi menetapkan Wamin Kumham Edward Omar Sharif sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Edward yang akrab di Sapa, Edy Hirej, diduga menerima gratifikasi senilai 7 miliar rupiah. Dalam konferensi pers yang digelar pada kamis malam, KPK resmi menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif atau Edy Hirej, bagi tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa surat perintah penyidikan telah ditandatangani sejak dua pekan lalu oleh KPK. Dan selain nama Edy, pengirsa tiga nama lainnya pun ditetapkan sebagai tersangka, sebagai penerima dan pemberi gratifikasi. Kasus ini bermula dari laporan Indonesian Police Watch atas dugaan penerimaan dana gratifikasi senilai 7 miliar rupiah. Sementara itu pemirsa Pasia Fonis, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate yang dihukum 15 tahun penjara, kini giliran tiga terdakwa dari pihak swasta yang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Terdakwa Irwan Hermawan yang merupakan Komisaris PT Soliteh Media Sinergy dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Majelis Hakim Pengendian Tindak Pindana Korupsi menghukum Komisaris PT Soliteh Media Energi Irwan Hermawan dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Irwan ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyediaan Base Transiver Station atau BTS dan Infrastruktur Bakti Kominfo. Kondisi ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menutup terdakwa 6 tahun penjara. Tidak hanya itu, Hakim juga menolak pengajuan Justice Kolaborator kepada Irwan karena tidak memenisyalat lantaran Irwan merupakan salah satu pelaku utama. Menolak pengendian Tindak Pindana Korupsi untuk dinyatakan sebagai saksi pelaku atau jatis pelaku dalam perkara ini. 5 juta pidana terdakwa iman dan korupsi oleh anak itu dengan pidana sejarah selama 12 tahun. Dan juta sejuta 500 juta rupiah dengan tindak pindana sejarah selama 4 bulan. Sementara dua terdakwa lainnya yaitu Galumbang Menak dan Mukti Ali juga terbukti bersalah melakukan kejahatan korupsi dan keduanya difonis hukuman penjara 6 tahun, denda 500 juta rupiah dan subsidi 4 bulan kurungan. Atas polis Hakim, seluruh terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk banding. Sebelumnya mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate, difonis 19 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah setelah terbukti korupsi proyek pembangunan menara BTS dan infrastruktur pendukung lainnya. Atas putusan Majelis Hakim, Joni G. Plate mengejukan banding. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Suhartoyo terpilih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi yang baru menggantikan Anwar Usman. Pemilihan berlangsung dalam rapat pleno Hakim yang dikelar secara tertutup. Mahkamah Konstitusi, Kamis Pagi menyepakati Hakim Suhartoyo menjadi ketua MK periode 2023-2028 menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena terbukti melanggar etik berat. Nama Suhartoyo disepakati melalui diskusi para Hakim dalam rapat permusyawaratan Hakim secara tertutup selama 3 jam. Yang disepakati dari hasil kami berdua tadi adalah untuk menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Dr. Suhartoyo. Dan saya tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua. Usai terpilih, kesembilan Hakim Mahkamah Konstitusi berfoto bersama termasuk Anwar Usman yang mengenakan setelan batik. Suhartoyo menegaskan dirinya kini berkomitmen mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Ada di hadapan mata kita itu memang Mahkamah Konstitusi ini ada yang sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik itu. Nah, berdasarkan pertimbangan itu tentunya kepada siapa lagi kalau kemudian permintaan itu kemudian tidak kami sambung. Tergait pergantian Ketua MK, Presiden Joko Widodo mengatakan putusan tersebut merupakan wilayah yudikatif. Itu wilayah yudikatif. Saya tidak ingin komentar tanya sekali karena itu kewenangan di wilayah yudikatif. Pria kelahiran Sleman, Yogyakarta tanggal 15 November 1959 itu telah melang-lang buana di dunia hukum. Berbekal ilmu hukum hingga doktoral, Suhartoyo meniti karir sebagai Hakim sejak tahun 1989 hingga di tahun 2011 menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia kemudian dipromosikan menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi dan Pasar tahun 2014 dan beberapa bulan berselang terpilih oleh Mahkamah Agung sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadil Sumadi. Sejumlah sengketa yang ditangani diantaranya ikut mengadili sengketa Pilpres 2019 lalu. Suhartoyo juga terlibat mengadili Judisial Review Undang-Undang Cipta Kerja yang menarik perhatian masyarakat tuas. Di tahun 2021 lalu, Suhartoyo sepakat dengan suara mayoritas. Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi syarat formil hingga dibekukan dan harus diperbaiki selama dua tahun. Pelantikan Suhartoyo selanjutnya dilangsungkan di ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi pada 13 November mendatang. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu sejumlah pengacara yang tergabung dalam Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia melaporkan mantan ketua MK Anwar Usman ke Ombudsman. Ya, Anwar Usman dilaporkan atas dugaan maladministrasi terkait putusan soal batas usia Capres-Cawapres. Dengan membawa sejumlah bukti, Tim Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI melaporkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke Ombudsman. Anwar dilaporkan atas tuduhan maladministrasi dalam memutus perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Laporan ini dilakukan menyusul ketidakpuasan terkait sanksi pemecatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dalam sidang etik yang digelar oleh Majelis Kehormatan MK pada selasa lalu. Koordinator Perekat Nusantara dan juga TPDI Petrus Celestinus menyayangkan putusan MK-MK yang dijatuhkan kepada Anwar Usman sama sekali tidak menyentuh esensi persoalan. Ia kecewa dalam sidang etik tersebut MK-MK tidak memberikan ruang untuk kesempatan banding. Berhentikan tidak dengan hormat Anwar Usman dari kebutuhan sebagai Hakim Konstitusi dan Kepua Mahkamah Konstitusi karena pelanggarannya kategori berat dan itu dinyatakan terbukti oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kita beralih ke konflik timur tengah pemirsa. Pasukan tempur Israel kembali menyasar permukiman penduduk di kawasan Beit Lahia di Gaza Utara. Sejumlah orang dilaporkan tewas dan terluka. Hingga Kamis petang korban tewas di kalangan anak-anak Palestina berjumlah 4.300 orang. Sementara korban tewas perempuan sebanyak 2.800. Sejumlah bangunan tampak hancur lebur sesaat setelah serangan udara Israel ke kota Beit Lahia sebelah utara jalur Gaza. Jumlah korban tewas belum pasti namun jurnalis Associated Press melihat sedikitnya tiga mayat dievakuasi dari balik lalu tunggal dan puing-puing gedung yang porak-poranda. Wilayah utara Gaza bisa menjadi area pertempuran sengit pasukan Israel dengan pejuang Hamas. Kendaraan-kendaraan tempur Israel dengan persenjataan lengkap sepanjang hari Kamis terus membombardir sejumlah tempat yang diyakini menjadi basis pertahanan kelompok Hamas. Militer Israel mengklaim hampir seluruh wilayah Gaza sudah berhasil dikepung. Sementara itu gelombang evakuasi warga Palestina dari utara ke selatan terus mengalir sepanjang hari Kamis. Mereka mengusih guna menghindari perang yang berkecamuk di wilayah utara. Sebagian besar berjalan kaki dan ada pulau yang menumpang kerobak ledai sambil membawa harta bendanya. perang yang telah berlangsung sebulan lebih ini mengibatkan jatuhnya korban jiwa bertambah menjadi 10.500 warga Palestina di mana 4.300 di antaranya adalah anak-anak dan 2.800 adalah perempuan. Sedangkan dari tepi barat dilaporkan korban tewas di kalangan warga Palestina berjumlah 163 orang. Dan tak hanya di Gaza pemirsa kondisi para pengungsi Palestina yang berada di kamp pengungsian di perbatasan Yordania juga kian memprihatinkan. Pembatasan waktu karena alasan kemanusiaan jadi kendala bantuan keamanan bisa disalurkan secara merata. Setibanya di Aman Yordania sejumlah relawan Indonesia himpunan pelajar dan mahasiswa Indonesia dan petugas KBRI Aman dibantu oleh lembaga kemanusiaan setempat langsung bertolak menuju sejumlah kembang kusian warga Palestina di perbatasan Yordania. Mereka langsung salurkan bantuan berupa ubat-ubatan untuk 2 klinik kesehatan dan sejumlah bantuan pangan lain termasuk susu yang sangat diputukan oleh anak-anak. Ya, agar pendistribusian dilakukan secara cepat dan merata menggunakan ambulans klinik. Pembatasan waktu hanya 2 jam karena alasan situasi keamanan membuat pendistribusian bantuan kemanusiaan di kem pengungsian Palestina di Yordania terkendala. Sejauh ini kondisi para pengungsi Palestina memang sangat memprihatinkan. Mereka benar-benar sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan. Apalagi sejak eskalasi ketegangan di Gaza meningkat, bantuan kemanusiaan warga Palestina di kem ini kian terbatas lantaran seluruh bantuan dialihkan ke Gaza Palestina. Indonesia saat ini mengawir sedang berada di kem pengungsian Mahatov di perbatasan Yordania. Kita berbagi bahan pangan kepada saudara-saudara kita Palestina yang saat ini membutuhkan bahan pangan, obat-obatan, perengkapan musuh di dingin, kebutuhan hidup dasar, air bersih. Saat ini memang mereka hidup serba kekurangan, serba keperbatasan sehingga mari kita selalu bantu saudara-saudara kita Palestina. Sekali lagi terima kasih kepada cabai-cabai kebaikan di Indonesia semoga ini memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain obat-obatan, relawan Indonesia juga menyalurkan sedikitnya seribu galon air bersih, dua ton tepung terigu dan roti, lima ratus paket bahan pangan keluarga dan ratusan paket perlengkapan musim dingin. Jumlah itu pun masih dirasa kurang mencukupi lantaran jumlah fungsi di kem yang berada di perbatasan ini berjumlah puluhan hingga ratusan yang tersebar di wilayah perbatasan Yordania. Kita beralih ke informasi lain di dalam negeri pemirsa turap saluran penghubung atau PHB setinggi 5 meter di Pejatan Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan Longsor. Satu rumah warga yang berdiri di bantaran saluran PHB tersebut nyaris ambruk. Satu unit rumah warga yang berdiri di bantaran saluran penghubung atau PHB Poltangan di Pejatan Timur Pasar Minggu Jakarta rusak pada bagian depannya. Bahkan rumah ini nyaris ambruk akibat turap setinggi 5 meter dengan lebar kurang lebih 7 meter longsor. Bagian kanopia rumah terlihat ambrol sementara itu teras rumah juga retak dan sedikit tergerus longsoran turap. Penyebab longsor diduga disebabkan rebesan air hujan. agar tidak membahayakan penghuni rumah Satpel SDA Kecamatan Pasar Minggu telah melakukan penanganan darurat dengan memasang cerucut atau turap sementara. Diketahui beberapa turap saluran PHB di Pasar Minggu merupakan konstruksi lama yang rawan dengan longsor. Jangan lakukan pembangunan pembangunan milik warga di atas turap-turap atau di sekitar kali karena itu resikonya berbahaya ketika hujan deras turap longsor maka bangunan yang ada di atasnya itu tertarik itu longsor itu pertama kedua yang sering banyak itu adalah sampah di tali Perbesar polisi terpaksa melontarkan timah panas saat menangkap terduga pelaku pembobolan sejumlah sekolah di Kota Padang Informasi selengkapnya akan disampaikan Jemida Rusman usai jeda tetaplah bersama kami Terima kasih kembali di Fokus Pagi bersama saya Jemida Rusman kita lanjut menyebabkan informasi di pagi hari ini ada tiga orang pria di Sleman DIY yang menganiaya seorang karyawan tempat pencucian mobil penganiayaan terjadi diduga lantaran ketiga pria itu tak terima ditolak saat hendak mencuci mobil saat tempat pencuciannya sudah tutup Aksi penganiayaan ini dialami seorang karyawan tempat pencucian mobil di Maguwo Harjo Depok Sleman Yogyakarta dalam video amatir yang direkam warga di lokasi kejadian seorang pria dibantu dua rekannya berulang kali menganiaya korban polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya mengamankan pria terduga pelaku penganiayaan dua pekan setelah kejadian rupanya penganiayaan itu terjadi hanya karena pelaku kesal keinginannya untuk mencuci mobil ditolak oleh korban karena tempat pencucian mobil tersebut sudah tutup tak terima mendapat penolakan pria berinisial KBA berusia 36 tahun bersama dua rekannya menganiaya korban hingga babak belur posisinya sudah sudah tutup yang mengani tutupnya itu zaman 4 jadi beliau pelaku ini datang zaman 4.30 jadi si korban menjelaskan bahwa untuk karwos apa karwos pada jam ini sudah tutup polisi masih mengejar dua pria yang terlibat dalam aksi penganiayaan ini kia tersangka terancam hukuman dua tahun delapan bulan penjara Wayudiono melaporkan dari Sleman daerah istimewa Yogyakarta kita menuju ke Jawa Barat seorang pria yang bekerja sebagai petugas keamanan di kota Repok ditemukan tewas membusuk di kamar tidurnya untuk memastikan penyebab kematiannya polisi membawa jasad korban ke rumah sakit Polri Kramatjati untuk diotopsi polisi dan sejumlah karyawan salah satu pondok pesantren di Beji kota Depok, Jawa Barat mengevakuasi jasad seorang pria yang ditemukan membusuk di kamar tidurnya kami siang untuk memastikan penyebab kematian korban polsek Beji kemudian mengevakuasi jasad ke rumah sakit Polri Kramatjati untuk diotopsi saat ditemukan posisinya atas lantai 2 itu memang sekaligus posnya pos korit seperti ini tadi kondisinya sendiri seperti apa Pak? ya kondisi karena sudah 3 hari sudah membusuk selama ini korban bekerja sebagai petugas keamanan di salah satu pondok pesantren di Beji kota Depok jika dilihat dari kondisi jasad diperkirakan korban telah meninggal 3 hari sebelumnya Nahyudi melaporkan dari Depok Jawa Barat seorang wanita di desa Jamus kecematan Merangen Demak meninggal dunia di tangan suaminya korban mengalami luka berat usia dianyaya pelaku dengan menggunakan palu rumah milik pasangan suami istri di desa Jamus kecematan Merangen Demak menjadi pusat perhatian warga menyusul tewasnya seorang wanita berinisial EO berusia 30 tahun di tangan suaminya korban tutup usia setelah diduga dianyaya dengan menggunakan palu oleh suaminya selamat singgih 32 tahun Kamis pagi sebelum petaka terjadi sejumlah tetangga mendengar kegaduhan dan suara teriakan korban meminta tolong warga sempat melihat sang suami membawa palu berlumuran darah warga yang datang ke lokasi langsung menangkap pelaku dan menghubungi pihak kepolisian kepolisian masih meminta keterangan pelaku guna mencari motif penganyayaan berujung pembunuhan baru proses penyidikan kejadiannya tadi bagi kejadian KDRT melibatkan suami istri namun baru kami laksakan proses penyidikan untuk luka korban yang teridentifikasi di kepala pelaku sudah dibawa ke posek untuk diminta keterangan selesai di otopsi jenazah korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum tidak jauh dari rumah duka sementara hingga saat ini pelaku masih dalam penyidikan unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Demak Alin Mustagfirin melaporkan dari Kabupaten Demak Jawa Tengah Pak Bisa memajang barang-barang curian di sebuah aplikasi penjualan daring seorang pelaku pembobolan sejumlah sekolah di Pariaman Sumatera Barat akhirnya dibekuk polisi saat penangkapan tersangka mencoba kabur hingga terpaksa dilumpuhkan polisi dengan timah panas di kaki Petugas Reskrim Polres Pariaman terpaksa melontarkan timah panas saat menangkap Farhan tersangka pelaku pembobolan sejumlah sekolah di rumah kontrakannya di lubuk begalung kota Padang Sumatera Barat tersangka mencoba kabur akhirnya tersungkur dengan luka tembak di kaki Farhan yang merupakan residivis kasus pencari pencuri yang di sekolah tercatat sudah empat kali keluar masuk penjara ia terbiasa beraksi sendirian dengan membobol sejumlah sekolah lalu mencuri barang elektronik dan barang berharga lain hasil penjualan barang curian tersebut tentunya dibuat biaya hidup sebagian untuk mengkonsumsi samping penangkapan tersangka bermula saat seorang penjaga sekolah melihat barang-barang milik sekolah yang hilang dicuri dipajang di sebuah aplikasi penjualan daring polisi lalu meringkus rekannya yang menjadi penadah barang curian selain itu petugas juga berhasil mengamankan puluhan barang hasil curian antara lain laptop ponsel dan berbagai barang elektronik lain sepeda motor milik tersangka yang dibeli dari hasil penjualan barang curian juga turut disita kini tersangka dijerat pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya tujuh tahun penjara Arsat Kusnadi melaporkan dari Pariaman, Sumatera Barat pelumpuhan atau tindakan tegas terukur juga diberikan polisi kepada dua DPU pencurian sepeda motor lintas kota saat berupaya kabur dalam penangkapannya didapati sepucuk senjata api jenis revolver dan sebilah belati dari tangan pelaku terpincang-pincang akibat luka tembak yang dialami pada bagian kaki tersangka pencurian sepeda motor ini dibawa aparat ke klinik di kota Tegal, Jawa Tengah untuk mendapatkan penanganan medis tak seorang diri satu rukanya pun mengalami luka yang sama pada kaki keduanya dihadiahi tim mempanas oleh polisi karena berupaya kabur saat disergap oleh tim resma Polres Tegal dalam penangkapan itu aparat membuntuti para pelaku yang berjumlah tiga orang namun saat penyergapan satu pelaku berhasil kabur dari pengembangan yang dilakukan kepolisian komplotan kedua tersangka berjumlah delapan orang mereka tak segan melukai korbannya dengan senjata api jenis revolver dan belati yang dibawa saat beraksi kita lakukan pelubuhan satu berhasil kabur yang dua kita tangkap dan kebetulan dari satu kendaraan itu satu penumpang membawa belati satu penumpang membawa belati kemudian yang membonceng itu mengeluarkan senjata api yang jenis FN ini aparat terus mendalami asal-muasal senjata api yang biasa digunakan oleh para tersangka atas kejahatan yang dilakukan tersangka dijerat pasal berlapis tentang undang-undang darurat senjata api dengan ancaman 20 tahun penjara dan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 7 tahun penjara Kuncar Wicayanto melaporkan dari kota Tegal Jawa Tengah setahun buron seorang tersangka kasus pencurian dan juga pembobolan rumah akhirnya pulang ke kampung halamannya di Sedang Berdaging Sumatera Utara tak disangka keberadaannya diketahui polisi sang buronan pun lantas sembunyi di kolong tempat tidurnya di kolong tempat tidur itu bersembunyi seorang buronan yang jadi tersangka pencurian petugas reskrim Polsek Firdaus ini memerintahkan sang buronan agar segera keluar dari kolong tempat tidur di rumah orang tua tersangka di desa Sukadamai kecamatan Saibamban Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara tersangka penama Ilham itu akhirnya menyerah dan segera digiring ke kantor polisi lelaki berusia 20 tahun tersebut sudah masuk daftar pencarian orang sekira satu tahun karena kasus pembobolan rumah dan pencurian di Serdang Bedagai tahun 2022 dalam peraksi ia bekerjasama dengan seorang rekannya yang sudah lebih dulu ditahan mereka mencuri sepeda motor tabung gas dan sejumlah peralatan elektronik pelakunya ada dua satu tahun 2022 sudah dalam proses sudah menjalani hukuman kemudian satu lagi ini adalah DPO mengarahkan diri ini berhasilan kita mengungkap kedua pelaku sudah berhasil ditangkap tersangka ilham kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan bersiap menghadapi ancaman hukuman tujuh tahun penjara Mamat Hamdani dari bagian belakang truk dari bagian belakang truk yang berjalan pelan dua orang berhasil naik truk dengan seorang diantaranya menyelinap masuk ke dalam bak truk lalu membuka pintu belakang begitu terbuka satu karung gula dilemparkan keluar truk dari rekaman video yang viral di media sosial tersebut polisi lalu meringkus dua dari tiga pelaku saat akan beraksi di jalan Kayu Putih Medan Sumatera Utara kepada petugas reskrim polisi kelabuhan kedua tersangka mengaku telah enam bulan beroperasi dengan menyasar truk pengangkut sembako tak hanya itu kedua pelaku juga positif menggunakan narkoba setelah kita amankan kemudian kita lakukan tersurin hasilnya positif pengguna narkoba kemudian dari hasil pemeriksaan mereka mengakui bahwa mereka sudah kurang lebih enam bulan melakukan aksinya dengan motif mencari sasaran truk-truk yang dari luar kota polisi masih memburu seorang lagi anggota kawanan Bajung Loja tersebut yang kabur Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan Sumatera Utara diduga menculik seorang anak atau bocah SD seorang pemuda di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan babak belur dihajar warga untungnya apart kepolisian segera tiba di lokasi dan mengamankan terduga pelaku dari amukan massa pemuda ini tak berkutik saat warga beramai-ramai menangkapnya di Jalan Mangka Daeng Bombong Kabupaten Goa Sulawesi Selatan kami siang pria ini ditangkap lantaran diduga hendak menculik seorang bocah sekolah dasar berusia 7 tahun peristiwa ini berawal saat korban bersama ibunya sedang belanja di toko kelontong namun tiba-tiba terduga pelaku datang dari belakang dan berusaha membawa kabur bocah tersebut korban yang panik kemudian berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga bahkan warga yang geram kemudian mengikatnya dengan tali agar tidak melakukan perlawanan dan melarikan diri beruntung aparat kepolisian segera tiba di lokasi dan mengamankan terduga pelaku dari amukan warga tidak lari itu pelaku dibunuhi sama mamanya itu anak-anak yang korban iya mamanya dia didapak di dalam oh ya sembunyi iya disuruh ke luar keluar maka tidak bisa gitu lari karena jalanan buntu polisi kini masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait motif hingga kondisi kesehatan terduga pelaku di unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Satres Krim Pores Goa Andi Muhammad Sardim melaporkan dari Kabupaten Goa Sulawesi Selatan Pemirsa Ridurga mencabuli anak kandungnya seorang pria di Tulang Bawang Lampung ditangkap polisi saat memanjakan aksinya tersangka mencampur obat tidur ke makanan putrinya itu hingga korban tak sadarkan diri Pria berinisial PR ini ditangkap polisi karena diduga mencabuli anak kandungnya yang berusia 16 tahun untuk melancarkan aksinya warga kecematan Dinte Teladas Tulang Bawang Lampung itu mencampurkan obat tidur ke dalam makanan atau minuman korban setelah sang anak tidak sadarkan diri tersangka kemudian melancarkan aksi perbuatan kejinya itu bahkan dilakukan sebanyak dua kali adalah ibu korban yang melaporkan tersangka ke kantor Pores Tulang Bawang Lampung dari lokas kejadian polisi menyita pakaian yang digunakan korban serta sejumlah pil tidur Bumbur yang sudah dimasak disiapkan di meja itu dicampur obat tidur sama orang tua korban Pengakuan sudah berapa kali? Sudah sering kali ini yang pertama kali dilakukan bulan November 2000 Bapak Biasa kita jeda dulu sejenak sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir diantaranya timnas Indonesia U17 akan tampil habis-habisan pada langkah pembukaan Piala Dunia U17 kontrak Ecuador demi bisa meraih kemenangan di hadapan publik sendiri nah Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasinya saya Jeta Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa Baca Pres Anies Ganjar dan Prabowo menggelar serangkaian kegiatan di beberapa tempat mulai dari Rakernas Lembaga Da'wah Islam Indonesia pembekalan calon pekerja migran Indonesia hingga peresmian ruang makan akmil Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri Rakernas Lembaga Da'wah Islam Indonesia atau LDI membahas soal Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Anies menyampaikan pentingnya manusia dalam kemajuan bangsa ia pun menyinggung sebuah kota meski memiliki gedung lengkap tetap akan mati jika tidak ada manusianya kita melakukan pembangunan itu untuk apa untuk manusianya tumbuh maju berkembang sebuah kota kota nih disebut kotanya itu hidup atau mati itu kalau ada apa itu dia kalau gedungnya semua ada tapi gak ada orang disebut apa mati mati sementara itu bakal calon presiden Ganjar Pranowo menghadiri acar pembekalan calon pekerja migran Indonesia yang digelar oleh Badan Pendidungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI di Jakarta Utara kami siang selain berpesan harus bekerja secara profesional Ganjar sempat berdialu dengan beberapa calon pekerja yang akan berangkat ke Korea Selatan para pekerja menurut Ganjar harus bekerja dengan keterampilan yang bagus sehingga bisa dihormati dan diakui oleh negara lain di Magelang Jawa Tengah baca Preskim sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan pembangunan Ruang Makan Taruna Hussein di Akademi Militer atau Akmil Menurut Prabowo Ruang Makan ini memiliki nilai penting karena dalam tiga di sekali berkumpul para Taruna Buddha para calon-calon perwira Prabowo berharap Kedepannya ruang makan ini dijaga dan dirawat sebaik-baiknya Tim Liputan melaporkan Pemirsa Timnas Ekuador siap bekerja keras menghadapi tuan rumah Indonesia pada Laga Perdana Grup A Piala Dunia U17 sementara itu skuad Garuda Asia juga akan tampil habis-habisan demi bisa meraih kemenangan di hadapan publik sendiri kurang dari 24 jam lagi skuad Garuda Asia akan menjalani perjalanan penting di Piala Dunia U17 dengan menghadapi Ekuador pada Laga Pembuka duel yang diprediksi berjalan sengit ini akan berlangsung di Stadion Glorabung Tomo Surabaya Jawa Timur pada Jumat malam secara fisik hingga taktik permainan telah disiapkan secara matang oleh Timnas Indonesia U17 namun sang pelatih Bima Sakti mengingatkan agar para pemainnya tidak mudah terpancing emosi ketika lawan melakukan pelanggaran karena pada pertandingan nanti teknologi VAR telah diterapkan selain itu Bima Sakti juga meminta kepada anak asunya untuk bermain lepas tanpa beban agar dapat mampu meraih hasil maksimal di depan publik sendiri Mereka tim bagus mereka memiliki kualitas individu yang baik kemudian mereka memiliki set-set-set-set yang bagus itu sudah menjadi catatan buat kami dan kami juga harus mengantisipasi itu tapi yang paling terpenting adalah kita juga mempersiapkan tim kami yang sebaik lagi di kubu seberang tim tamu Ecuador U17 tentu tak akan menyerah begitu saja latihan digelar di lapangan Tor Surabaya pada kamis malam sebagai persiapan terakhir Ecuador menghadapi Indonesia para pemain Ecuador juga bertekad kerja keras demi bisa meraih poin di laga pembuka Ecuador U17 menjadi salah satu tim kuat di Piala Dunia U17 yang harus diwaspadai Indonesia tim berjuluk latihan ini lolos ke putaran final Piala Dunia U17 dengan menyandang predikat sebagai runner APKOPA Amerika U17 2023 Arief Purwanto melaporkan dari Surabaya Jawa Timur sejumlah tim kontestan di berbagai tempat terus menggelar latihan guna menguatkan fisik dan taktik sebagai persiapan menghadapi Piala Dunia U17 di Bandung, Jawa Barat tim Nas Jepang telah memulai latihan perdananya sementara di Solo tim Nas Kanada terus berlatih sebagai persiapan menghadapi Spanyol malam nanti tim Nasional Kanada U17 kembali menggelar latihan di lapangan Sriwaru Solo Jawa Tengah pada kami sore latihan ini sebagai persiapan terakhir Kanada untuk melakoni laga perdana di grup B Piala Dunia U17 melawan raksasa Eropa Spanyol di bawah asuhan pelatih Andrew Olivier sesi latihan dimulai dengan menggelar latihan fisik ringan untuk menjaga stamina para pemain dan dilanjutkan dengan mematangkan taktik permainan sementara itu kubu Spanyol juga terus mempersiapkan kondisi tim dengan berlatih di lapangan Banyu Wanyar Solo pada Kamis Malam tim Nas Spanyol akan mewaspadi kecepatan para pemain Kanada yang dinilai memiliki serangan yang berbahaya jelang lagi nanti squad La Furia Roja Muda ini berpotensi menurunkan boom berandalannya Mark Guiu yang merupakan wonderkid asal Barcelona tim Nas Venezuela U17 menghelat latihan perdana di lapangan Arcamani Kota Bandung Jawa Barat pada Kamis Petang selain untuk mematangkan taktik sesi latihan ini juga bertujuan agar para pemain dapat beradaptasi dengan cuaca di Kota Bandung tim Nas Venezuela baru akan memulai debutnya di Piala Dunia U17 2023 dengan menghadapi selandia baru pada 12 November mendatang sesi latihan latihan perdana juga mulai dijalani Tim Nasional Jepang U17 di lapangan Saraga ITB Kota Bandung pada Kamis Petang latihan ini juga sebagai persiapan melawan Polandia di penyisian grup D yang akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat pada 11 November mendatang tim muda Samurai Biru yang merupakan salah satu kekuatan sepak bola Asia diprediksi akan berbicara banyak pada peralatan Piala Dunia U17 tahun ini tim Liputan melaporkan ya segala kesiapan Indonesia sambut Piala Dunia U17 sudah 100% di Stadion Gelora Bung Tomu, Surabaya sarana transportasi umum bagi penonton telah disiapkan dinas perhubungan sementara di Solo shuttle bus juga telah disediakan untuk kemudahan penonton mengakses Stadion Manahan Solo Jelang Bobok Fase Group Piala Dunia U17 di Solo, Jawa Tengah segala persiapan fasilitas di Stadion Manahan Solo telah siap 100% sebanyak 6 lapangan juga telah disiapkan untuk timnas dari berbagai negara berlatih pemerintah juga telah menyediakan shuttle bus di 4 lokasi bagi kemudahan penonton mengakses ke Stadion selain itu sedikitnya 15 kantong parkir disiapkan di sekitar kawasan Stadion Manahan dan beberapa titik lain di luar kawasan Manahan pasalnya lokasi parkir di halaman Stadion Manahan steril dari kendaraan roda 2 dan 4 hanya kendaraan operasional dan telah ditempeli stiker khusus yang diperbolehkan parkir di halaman Stadion Manahan Solo ada sekitar 15 kantong parkir dimana aja itu pak itu ada di kawasan sebutan mana sini semuanya sudah petakan kemarin sudah kita surati dan semuanya sudah oke sementara itu Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyiapkan ratusan bus sebagai kendaraan antar jemput atau syatel penonton menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo diantaranya kendaraan van atau feder dan bus listrik yang ramah lingkungan total sebanyak 110 armada yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan Pemkot Surabaya bus ini disediakan gratis bagi para penonton yang sudah memegang tiket Piala Dunia U17 tim Liputan melaporkan Dari sisi pengamanan Kepolisian Republik Indonesia kerahkan 13.251 personel gabungan untuk mengamankan Piala Dunia U17 2023 Apel pasukan gabungan ini digelar secara serentak di empat kota yakni Jakarta Surabaya Solo dan Bandung Apel gelar pasukan ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pols Yu di Aryoseto di lapangan presisi Polda Metro Jaya pada Kamis pagi Sedikitnya 2348 personel TNI Polri dan stakeholder terkait dikerahkan untuk mengamankan jalannya perhelatan Piala Dunia U17 yang nantinya akan digelar di Jakarta International Stadium Seluruh personel yang diterjunkan fokus untuk mengamankan sarana dan prasana serta mengantisipasi terjadinya gesekan antar supporter sehingga tercipta situasi yang kondusif Apel gabungan Pasukan Aman Bacu ia juga digelar di halaman Mapolda Jatim sebagai persiapan pembukaan Piala Dunia U17 di Stadion Glorabung Tomo Surabaya Dalam apel tersebut Kabar reskrim Komjen Pol Wahyuidada memastikan langsung persiapan akhir dengan melakukan pengecekan pasukan serta peralatan yang akan digunakan dalam pengamanan Piala Dunia Dalam apel tersebut dunia U17 Apel kesiapan pengamanan Piala Dunia U17 juga digelar di alun-alun utara Pasar Kliwon Solo Hamis Pagi Sebanyak 4.036 peserta apel merupakan gabungan personil TNI dan Polri Tak hanya personil kendaraan anggota seperti rantis disiagakan dalam apel tersebut Sementara di Bandung Jawa Barat sekitar 2.800 petugas gabungan mulai dari Polri TNI Dishub Satwa PP BPBD Damkar Basarnas hingga Stuart mengikuti gelar apel pasukan operasi Bacuya 2023 Selain venue utama yakni stadion Sejala Karupat nantinya para petugas gabungan ini juga akan melakukan pengamanan di sejumlah spot lainnya Seperti bandara hotel tempat para pemain menginap hingga rute perjalanan menuju stadion Tim Liputan melaporkan Hari ini pemirsa saksikan rangkaian turnamen FIFA U17 World Cup Indonesia 2023 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat konser kick-off pesta bola dunia 2023 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat pesta bola dunia 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat match Mali versus Uzbekistan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Festa Bola Dunia 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat laga perdana timnas Indonesia yang ditunggu-tunggu Indonesia versus Ecuador live di Indosier dan video Tim Rescue Dinas Pemadam Kebakaran Bogor berupaya mengevakuasi jari seorang bocah yang terjebak di lubang gayung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai cedah tetaplah bersama kami di Fokus Pagi Terima kasih di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman dan saya Pratiwi Kusuma kita lanjutkan informasi di pagi hari ini Pemirsa ada-ada saja ulas seorang bocah di Bogor, Jawa Barat diduga sang anak isang memasukkan jari ke lubang gayung hingga akhirnya tak bisa dikeluarkan Nah ini petugas Damkar yang melakukan pertolongan berupaya ekstra hati-hati saat mengevakuasi jari mungil tersebut Kembali lagi tingkat seorang bocah di Cibinong, Bogor, Jawa Barat membuat tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran harus bertindak diduga bocah berusia 8 tahun ini iseng memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang gayung hingga akhirnya tersangkut tak bisa dikeluarkan Sang ibu yang panik akhirnya membawa putri tercintanya itu ke Pemadam Kebakaran untuk meminta pertolongan petugas pun harus ekstra hati-hati dalam menggunakan gerinda mini untuk memotong gayung agar tak melukai korban Mungkin di rumahnya ada anak lagi main air, main gayung, iseng dimasukkan telunjuknya sampai dalam, sampai sini ya itu nggak bisa keluar lagi ya ini si anak nangis, ibunya panik kayaknya dibawa ke binas Damkar kemudian munggur Dalam kurun waktu sekitar 1 jam evakuasi jari sang bocah akhirnya berhasil dilakukan petugas jari telunjuk korban pun bisa dikeluarkan dari lubang gayung Asep Solehim melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat Di informasi lainnya, pemirsa seekor hiu pau sepanjang 8 meter ditemukan mati terdampar di pantai garongan Kabupaten Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta Besarnya tubuh satwa dilindungi tersebut membuat upaya evakuasinya terkendala keterbatasan peralatan Sepintas hiu pau seberukuran panjang 8 meter ini tampak hidup karena bagian ekornya terus bergerak saat ombak datang tapi hiu pau seberuk itu sesungguhnya telah mati dan kamis pagi kembali terdampar di pantai garongan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Sebelumnya warga menemukan bangkai hiu terdampar rabu malam dan sempat terseret ombak ke tengah laut Besarnya tubuh mamalia laut tersebut membuat petugas melibatkan warga untuk membantu proses evakuasi dengan menarik bangkai Namun upaya itu gagal karena tali yang digunakan untuk menariknya putus tak kuat menahan bogot hiu pau semencapai 1,5 ton tersebut Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA serta petugas dari Dinas Klauta dan Perikanan Kulon Progo tidak menemukan tanda-tanda bekas luka akibat perburuan atau luka lainnya pada bangkai hiu pau Namun hingga Kamis petang upaya evakuasi bangkai hiu pau masih terkendala Temuan hiu pau yang terdampar dalam kondisi mati bukan kali ini saja Dalam 2 bulan terakhir pernah ditemukan satwa sejenis yang mati terdampar di pantai selatan Kulon Progo Christian Tonugroho melaporkan dari Kepatan Kulon Progo daerah Isimewa Yogyakarta Kita beralih ke informasi lain pemeser dari lanjutan pekan ke-19 dari Liga 1 Persija Jakarta berpesta 4 gol ke Gawang Persikabu 1973 Nah di laga lainnya Barito Putra memutus rentetan 7 laga tanpa kemenangan dengan menekuk Persebaya Surabaya 2-0 Persija Jakarta melanjutkan raihan positif dengan mengalahkan Persikabu 1973 di Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi Jawa Barat kamis petang Persija unggul 1-0 di babak pertama melalui gol Witan Sulaiman pada menit ke-31 Di interval kedua Macan Kemayoran makin ganas dengan tambahan 3 gol Diawali dengan gol Hanif Shahbandi yang menuntaskan umpan Witan Dilanjutkan dengan gol Muhammad Ferrari yang mengonversi umpan Rio Matsumura Lalu ditutup dengan gol sambaran Syahrian Abimanyu Menang 4-0 Persija naik ke peringkat 8 sedangkan Laskar Pejajaran masih di posisi ke-17 Sementara itu Barito Putra berhasil menumbangkan Persebaya Surabaya 2-0 di Stadion Demang Lehman Banjarbaru Kalimantan Selatan Kami Sore Dilanang Barito, Mike Oth membuka keunggulan timnya melalui sepakan keras menyusur tanah pada menit ke-33 Adapun gol kedua Laskar Antasari diceploskan oleh Renan Alves lewat sambaran menawan di menit ke-80 Tambahan 3 angka ini sukses memutus rangkaian 7 laga beruntung tanpa kemenangan yang dialami Barito Putra Sedangkan Bajul Ijo kian terbenam usai mengalami 4 kekalahan berturut-turut Pak Wiesan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hadiri di Indonesian Iron and Steel Industry Association Business Forum di ISBSD Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Kamis kemarin Ya, nah Zulkifli Hasan meminta para pengusaha dalam negeri lebih mengutamakan kualitas atau berstandar SNI untuk daya saing ekspor dengan negara lain Di tahun 2000-2009, data pengawasan komoditif besi baja yang dilakukan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dari 64 pelaku importer besi baja 51 importer mempunyai dokumen lengkap yang sesuai sementara 13 pelaku importer melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi administratif Pemerintah selalu melindungi dan mendukung industri dalam negeri apalagi industri strategis seperti baja Ada beberapa langkah yang diambil pemerintah Zulhas menegaskan, langkah-langkah yang diambil adalah sebagai tindakan responsif terhadap arahan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk memperketat impor Kita permudah ekspor Bahkan kami juga mengambil peranjian dagang tidak hanya dengan tradisional seperti Barat juga kita Tiongkok, Kuran Selatan, ASEAN, Jepang, India dengan negara-negara, Amerika, Amerika, dan lain-lain agar industri ini nanti kalau ekspor itu punya tollway jalan-jalan yang mudah yang kita harapkan nanti sudah bebas tarif karena kalau negara ini pakai tarif tidak bebas tarif, kita pakai tarif, kita bisa kalah bersaing Dengan adanya acara ini diharapkan gagasan dan komitmen yang disampaikan Menteri Perdagangan menjadi landasan kuat untuk menggerakkan pertumbuhan industri baja Indonesia menuju masa depan yang lebih kemilang Taufik Saleh, melaporkan dari Kabupaten Tanggerang, Banten Tersentuh setelah menyaksikan langsung seorang kakek dapat melihat kembali setelah mendapatkan operasi katarak gratis sehingga anaknya dapat bekerja kembali membuat seorang edi syariat maja berkomitmen terus memberikan fasilitas operasi katarak gratis bagi mereka yang membutuhkan Pendiri PT Elang Mahkota Teknologi Induk Perusahaan SCTV dan Indusiar itu pun menerima penghargaan Indonesia Best Philanthropy Award 2023 yang digelar Warta Ekonomi Kamis Malam Edi Syariat Maja Pendiri PT Elang Mahkota Teknologi tak tanggung-tanggung dengan komitmennya dalam memberikan bantuan akses kesehatan bagi warga kurang mampu di tanah air bagaimana tidak hampir 20 ribu pasang mata dapat melihat kembali dengan jelas setelah mendapatkan fasilitas operasi katarak gratis melalui yayasan karya Alpha Omega yang dibina langsung oleh Edi Syariat Maja sebagai bentuk dukungan pada gerakan filantropi di Indonesia Warta Ekonomi menggelar Indonesia Best Philanthropy Award 2023 pada ajang ini Pendiri MTek Edi Kusnadi Syariat Maja menerima penghargaan untuk kategori penguatan ekosistem kesehatan melalui penyediaan akses yang merata di Indonesia penghargaan tersebut atas dasar kepedulian dan dedikasi Edi Syariat Maja dalam memberikan bantuan dan penyediaan akses kesehatan salah satunya operasi katarak gratis bagi warga kurang mampu Direktur PT Surya Citra Media Imam Sudjarwo mewakili Edi Syariat Maja berkesempatan menerima penghargaan Indonesia Best Philanthropy Award 2023 yang digelar di sebuah hotel di Jakarta Pusat Kamis malam ini luar biasa tentu ini adalah merupakan kehormatan kebanggaan tidak hanya Pak Edi saja besar keluarga tapi juga kebanggaan kita semua di karyawan-karyawan di MTek Group ini menjadikan motivasi tidak hanya Pak Edi saja tapi juga kita semua untuk bisa berbagi kepada memang masyarakat yang memerlukan atas dasar kepedulian dan dedikasinya tersebut warta ekonomi menganugerakan penghargaan pada diri Syariat Maja dengan latar belakang sebagai pengusaha Edi tak lupa berbagi dan menaruh kepedulian kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan dan bantuan akses kesehatan usahanya maju dan kemudian banyak juga langkah-langkah yang dilakukan melalui berbagai lembaga amalnya untuk membantu banyak masyarakat jadi atas dasar itulah maka kami ingin mengangkat Pak Edi sebagai salah satu contoh toladan buat kita semua agar supaya diikuti oleh para pengusaha lain seperti diketahui Edi Kusnadi Syariat Maja merupakan pendiri dan CEO MTek Group berdasarkan data yang dihimpun Edi Syariat Maja telah memberikan operasi katarak gratis bagi belasan ribu masyarakat kurang mampu dalam kurun waktu 2010 hingga 2023 Enggar Bagus dan Hasto Aji melaporkan dari Jakarta Pemirsa Yayasan pun diamal peduli kasih YPP SCTV Indusiar membagikan ratusan paket untuk mencegah stunting bagi anak balita di poskesmas Makrayu, Kota Palemba Bantuan ini sekaligus sebagai upaya untuk mencegah masalah stunting di tanah air Yayasan pun diamal peduli kasih YPP SCTV Indusiar bekerjasama dengan relawan Bunda Merah Putih Sumatera Selatan membagikan ratusan paket stunting untuk balita di poskesmas Makrayu, Palembang Sejumlah ibu dan anak yang datang mengikuti kegiatan berupa pengukuran tinggi badan dan menimbang berat badan anak Banyaknya kasus stunting di tanah air tak luput dari perekonomian warga Hal ini terjadi lantaran anak hanya diberi asupan makanan seadanya sehingga kekurangan nutrisi dan tumbuh kembang anak menjadi terhambat Bantuan ratusan paket stunting untuk balita ini juga akan dibagikan ke sembilan kecamatan yang ada di Kota Palembang Terima kasih Bantuan paket stunting ini mendapat apresiasi dari poskesmas Makrayu, Palembang Untuk menurunkan angka stunting di wilayah Ilir Barat 2 ini poskesmas Makrayu mendirikan dapur stunting Angka stunting di wilayah IB 2, Cokong, ini berjumlah 23 orang anak sekarang sudah berhasil menjadi 17 orang anak jadi 5 orang yang sudah berhasil Bapak Melalui bantuan paket stunting ini diharapkan bisa menjadi salah satu langkah nyata untuk mencegah stunting di Kota Palembang Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang Sumatera Selatan Laporan dari Palembang tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini Usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk penyaksikan program Magic Fight mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas saya Prati Wiku Suma dan saya Jimmy Darusman kami berdua pamit untuk diri selamat pagi selamat memulai aktivitas Anda dan sampai jumpa selamat menikmati